Kuliner Minang Kuliner Minang memang sudah mendunia Kelisatannya tak diragukan lagi Apalagi setelah rendang menyandang predikat Sebagai makanan terenak di dunia Berdasarkan hasil survei Cable News Network Selain nasi padang yang terkenal Sumatera Barat juga punya sajian nasi kapau Kali ini saya akan mencicipinya Bukan di tempat asalnya Melainkan di kawasan Bintaro, Tanggerak, Selatan Banten Waduh, lengkap malin ya Berasa kayak di bukit tinggi kita Wah Ranca nih ya Nasi kapau kedai Pak Siman Menyajikan hidangan khas kapau ini Dalam kemasan kekinian di tempat yang nyaman Wah banyak banget menunya Saya sampai bingung mau milih Semuanya kelihatan lama Meski sama-sama berasal dari Sumatera Barat Tapi nasi kapau berbeda dengan nasi padang Nasi kapau adalah hidangan yang berasal Dari sebuah nagari atau desa Bernama kapau yang terletak di Kabupaten Agam Sumatera Barat Nasi kapau memiliki menu yang lebih lengkap Ketimbang nasi padang Di sini, lauk-lauknya juga disusun bertingkat Dalam wadah-wadah besar Ada pelayan yang akan menyendoki Dan mengambilkan lauk pesanan pelanggan dari atas Ini nih, ini pisah boleh nih Nah ini dia Waduh, kalau ngelihat ini lapar mata nih kayaknya nih Mau dipilihin semua Waduh Setelah selesai memesan Pelanggan harus membayar dulu di kasir sebelum menikmati nasi kapau Nasi kapau terdiri dari nasi yang dihidangkan dengan lauk yang khas Ada daka-daka atau potongan singkong dibumbui dengan rendang Dan sayur kapau yang terdiri dari nangka muda, kol, dan kacang panjang Dengan kuah gulai yang tidak terlalu kental Ini merupakan menu otentik nasi kapau Saatnya mencicipi Nasi kapau dengan beragam lauk sudah tersaji di meja Wah, saya sudah tidak sabar nih Nah, Alhamdulillah ya Ini di hadapan menu ini sudah lengkap banget ini ya Kalau ngomongin lengkap, tidak lengkap juga Karena ada 58 item Mau taruh di mana? Perutnya kecil Ini yang the best-the best-nya ya Yang pasti, ini yang mengingatkan kita akan kapau Ini dia Jadi ada tamu su Ini harus kita angkat ini Kalau tidak kita angkat, tidak seru nih Nih Baru kita cobain tamu suhnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini dia nih Ini juara banget ya Sudah, kita kayak pulang ke Bukit Tinggi aja makan ya Kapau ini memang istimewanya karena tamu suhnya Biasa kalau ngolah tamu suh, kan ini usus ya Jadi kalau ngolah ususnya agak error Pasti dia akan amis nih, sama sekali gak amis, enak banget Terus ini Campuran tahu sama telurnya enak banget ya Lama, Bana Mumtaz Gulai tamu suh berupa usus sapi yang didalamnya diisi dengan campuran tahu dan telur Gulai tamu suh empuk dan kenyal Tekstur isiannya lembut dan gurih Dengan rasa ususnya tak terlalu dominan Terus ada dua pesi nih, nasinya nih Di sini nih Makanya nih kapau naik kelas Modernisasi, waduh Jadi ada nasi merah juga ya Buat diet, wah diet Kalau di sini emang gak mungkin diet, menunya enak-enak Menu gulai dalam hidangan nasi kapau juga lebih beragam Selain gulai tamu suh, ada juga gulai gajebo Menu gulai khas yang hanya ditemukan di nasi kapau Gulai gajebo adalah gulai dari bagian punuk sapi Ini dia gajebo Gajebo ini istimewa dan jarang-jarang ada ya Di Jakarta tuh susah kita nyarinya Kenapa? Ini karena potongan daging di bagian punuk Dia ada kombinasi antara Buat ada dagingnya, terus ada lemak gitu ya Nih Kita potong, dia memang lembutnya gini nih Cakep banget Waduh, lihat nih Wow ya Nih Lembut banget Tapi kita masih bisa menikmati ada potongan dagingnya Di bagian pinggirnya sedikit ya Ada sebagian nyebutnya ini apa ya Makanan surga Surga dunia kali ya Karena ini memang lembut banget Kena puas gulai Lama, mana? Kita geser ke satu lagi Ini dia dendek patoko ya Oke, nih Beuh Cakep Enak, dagingnya udah cukup empuk Tapi kita masih bisa ngerasain tekstur dagingnya ya Juara Lemak, mana? Nah, spesialnya lagi Di sini pelanggan bisa memesan telur dadar hangat yang digoreng dadakan Tadi saya sempat mengintip prosesnya Telur dadar dibuat dari campuran telur ayam dan telur bebek Ditambah irisan bawang merah Garam Sedikit tepung dan cabai Adonan telur dimasak dalam wajan kecil berisi minyak panas Karena dikocok lama Tekstur telur dadar ini renyak dan lembut di dalamnya Tara Ini jangan lupa Ini apa ya Baluy Kalau orang-orang awal bilang kan baluy ya Cakep ya Belut ya Belut digoreng gini Cakep Digoreng garing ya Jadi kelihatan ya Ini gurih banget ya Garing gurih banget dan ini manfaatnya juga banyak kan Ini orang Jepang aja doyan banget nih Nyebutnya apa? Unagi Ini kalau orang Jepang kenapa doyan unagi? Kenapa memang nagi Enak banget Aduh, suara nih ya Gak ada yang gak enak nih Lama banas mua nih Waduh Haha Ciri khas sajian dari kapau lainnya adalah rendang ayamnya Jadi jangan lewatkan untuk memesan menu ini saat menikmati nasi kapau Ini dia Jadi kalau di Bukit Tinggi itu rendang ayam yang lebih dominan ya Kita cobain dagingnya sedikit Ini serendang ayam ini memang apa ya Tekstur ayam kan udah lembut ya Ketemu sama bumbu rendang Waduh Nasi panas Rendang ayam Udah, lupa dah Muntas Saya juga tak melewatkan kesempatan untuk mencicipi hidangan spesial Gulai kepala kakap Kepala kakap merah berukuran besar Dimasak dalam kuah gulai berempah dengan santan yang kental Terima kasih telah menonton!